next video aku akan eh kok langsung aku akan ucapin sama dulu dong Hai hai aku yesi dan ini sendir sendir dan aku akan bahas tentang papan putar ini ini adalah isinya adalah seperti biasa ini adalah pertanyaan-pertanyaanmu yang udah aku kumpulin di papan putar aku jawab secara random aku udah banyak kasih upload video-video sebelumnya jadi anda bisa lihat di video-video sebelumnya dan aku kali ini nggak nyensor apapun nggak aku edit apapun pokoknya aku ngerekam habis itu aku posting gitu aja apapun kendala yang ada di pada saat ngerekam udah forget it yang penting niatku adalah aku ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan anda ingin berbagi cinta berbagi ilmu so kalau ah konten ini bermanfaat untuk anda silahkan like subscribe dan komen ya kita tanda persalinan baru aja masih pakai baju ini juga tanda persalinan kita coba lagi ya bertingbol Aduh lagi-lagi aku enggak proper bajunya ulang ya bertinggol bisa aja deh KPD dan induksi alami aku udah bahas juga telan-telan deh kalau gitu hipno-berting oke hipno-berting bisa aku jelasin ini udah banyak banget jadi agak susah nanti kalau pas muter hipno-berting oke saya belajar hipno-berting sejak 2004 jadi awalnya belajar hipnoterapi dulu dan itu pun awalnya gara-gara aku ngefans sama Romy Rafa ganteng sih terus habis itu waktu itu aku masih jadi dosen di sebuah stikas di Jogja waktu aku belajar hipno-berting hipno-berting eh hipnoterapi kemudian aku ketemu dengan temen-temen dari jasa psikologi di Solo Jaspi namanya dan ketemu dengan temen-temen psikolog dan juga ahli-ahli hipnoterapi akhirnya kita belajar sama-sama kemudian dan akhirnya aku karena aku bidan basicnya jadi akhirnya terus aku mencoba untuk oke aku ke arah kebidanan dan masuknya ke hipno-berting nah dari hipno-berting aku ketemu dengan bulan ikuswandi bulan ikuswandi adalah orang yang pertama menyebarkan tentang hipno-berting di Indonesia beliau membawa hipno-berting sejak 2002 mungkin sudah ada sebelumnya sih tapi belum populer nah yang populer adalah bulan ini dan akhirnya saya berguru dengan beliau dan akhirnya bahkan sekarang menjadi satu tim di kristara melatih semua melatih banyak sekali bahkan udah ribuan bidan dan dokter dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia sampai titik ini kemudian dan melatih ribuan ibu-ibu hamil yang banyak sekali yang belajar hipno-berting dan akhirnya berhasil nah hipno-berting adalah teknik bagaimana kita mereprogramming pikiran bawah sadar kita mungkin Anda bisa lihat tentang sugesti tentang video saya sebelumnya tentang sugesti tentang afirmasi bahwa pikiran kita dibagi jadi dua pikiran sadar dan bawah sadar seringkali orang banyak takut tentang melahirkan itu sakit melahirkan itu nanti gimana-gimana kayak gitu padahal sebenarnya melahirkan itu enak dan aku melahirkan anakku Gabby juga enak banget 19 tahun yang lalu 19 tahun yang lalu aku melahirkan di rumah Brojol dan enak banget nggak ada rasa sakit nah kenapa orang banyak merasakan sakit karena apa ketakutan yang turun-temurun kenapa sugesti negatif yang sudah terekam di bawah sadar yang membuat mereka jadi tidak percaya diri dengan tubuhnya dan membuat akhirnya tidak percaya diri dengan fungsi dirinya nah hipno-berting adalah salah satu sarana atau upaya atau teknik untuk membantu kita mereprogramming bawah sadar merubah yang negatif jadi positif itu yang dilakukan di hipno-berting mulai kapan latihannya sedini mungkin dan diulang-ulang karena syarat sugesti harus diulang-ulang supaya dia bisa terekam di bawah sadar loh karena apa? karena hipnosis sebenarnya terjadi secara alami pada saat anda 0-7 tahun nah selain itu pakainya hipnosis atau hipno-berting itu sugesti itu akan nempel 1-7 tahun nah secara alami kemudian after itu ya harus melakukan dengan sugesti afirmasi teknik hipno-berting ada banyak sekali tekniknya so saranku ikut kelasnya mau offline maupun online ikut kelasnya kemudian disitu anda akan ketemu gimana caranya mengenali diri sendiri dan gimana caranya aku bisa melahirkan dengan nyaman minim trauma seperti saya dulu melahirkan Gabby nyaman gak ada trauma gak ada rasa sakit sama sekali dan enak banget pengen kan so ikut pelatihan ya ikut kelasnya paling tidak dadah thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati